Saham Gotoh turun lagi Nah jadi ketika PGO ini dibikin Saham Gotoh ditutup di harga 1, 2, 3 Itu susu saya Loh kok jadi ngiklan Nah jadi kenapa tuh saham turun? Apa hubungannya? Nah mari kita flashback terlebih dahulu Dimana Gotoh ini merupakan saham yang banyak penggemarnya Kenapa enggak? Ketika IPO jumlah saham yang ditawarkan itu adalah 1,18 triliun saham Bayangin udah banyak kan? Mengagetkannya lagi Offer subscribe 15,7 kali atau sudah mau 16 kali Ini ibarat kan kita datang ke pasar Itu cuma ada 1 ekor ayam yang mau beli 16 orang Bayangin permintanya banyak sekali Penawarannya enggak cukup Enggak hanya sampai disitu saja Gotoh ini masuk indeks IDX 30 Indeks LQ 45 IDX 80 Dan merupakan salah satu saham market cap yang sangat besar Oleh karena itu penurunannya juga sangat berdampak Di berbagai hal Dan sebelum masuk ke video lebih dalam lagi Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah mampir di video ini Mau nonton video ini sampai habis Nge-like dan nge-share untuk teman-teman lainnya Agar bisa nonton bareng Karena ini merupakan salah satu bentuk apresiasi Yang sungguh saya sangat hargai Oke jadi kita lanjut lagi Nah jadi seenggaknya karena si Gotoh ini market capnya gede Jadi penurunan IHSG ini juga salah satu didampak oleh Gotoh Ya bayangin ya market capnya gede dia turun begitu dalam Ini gak heran saham-saham yang lain Untuk menaikkan IHSG itu juga terkena dampak oleh penurunan saham Gotoh Yang bisa dikatakan cukup dalam ini Tapi Gotoh bukan satu-satunya sih yang bikin dia merah terus ya Kan ada yang lain juga Jangan salahin Gotoh terus dong Nah kemudian ada yang bilang Yung lu kan gak invest saham Gotoh Jadi gak apa-apa dong Ya saya memang secara langsung gak punya saham Gotoh Tapi saya punya saham Gotoh secara gak langsung Lah gimana itu Yung maksudnya Nih saya tampilkan dulu ya di samping sini Oke sudah muncul ya Ini merupakan layar bibit Dimana saya investasi reksadana Teman-teman kalau mau investasi reksadana Boleh pakai aplikasi bibit Udah enak banget Tinggal download di playstore maupun appstore Dan jangan lupa kode referralnya di atas sini Biar dapat cashback 25 ribu Nah kita lanjut ya Bagaimana sih saya gak memiliki saham Gotoh secara gak langsung Ini loh Di dana pensiun saya itu ada reksadana saham Dimana reksadana saham ini top holdingsnya Gotoh Nih seperti di BNI AM IDX IDX30 Scroll aja ke bawah tuh Sahamnya itu Gotoh ada Bahkan nih kita lihat ya Untuk pergerakannya satu hari ini Masih minus 1,07% Saking turun-turunnya ini Selama satu bulan belakangan ini Ada salah satu mantemen yang sudah mengingatkan nih Dia mengingatkan seperti ini loh mantemen Saya kasih lihat ya Tuh Yung BNI AM IDX30 Segera dijual aja Sebelum NAVnya menyentuh level 700 rupiah Sekarang sudah 879 Jangan turun lebih dalam lagi dong Kasihan portfolio saya Saya ngebalasnya saya tetap investasi DCA Dan mantemen bisa menjadi saksi perjalanan investasi saya Di BNI AM IDX30 ini Ya kalau kedepannya saya juga gak ganti Ya semoga saya tetap bertahan Di satu hati Dan rupanya gak hanya di BNI AM IDX30 saja Ini juga ada salah satu temen yang juga menyampaikan seperti ini Yung bisa tolong saya Tolong katakan bahwa RDS Manulife saham Andalan telah mengeluarkan Gotoh dari top holdingsnya Benar sekali Rupanya tidak hanya BNI AM IDX30 saja Reksadana Manulife saham andalan Nih kita lihat bersama ya Apakah dia udah keluarin atau belum ya Karena terakhir kali saya cek Juga belum sih Kita lihat ya Manulife Manulife saham andalan Oke ini dia Kita langsung saja scroll paling ke bawah Dan yaps masih ada Gotoh Kita sama ya Bang Okiwi Jaksono 8713 Sama-sama masih ada Gotoh sebagai top holdingsnya Namun gak perlu takut Karena kawan kita banyak Seperti yang disampaikan di awal PGO Karena peminat ya fansnya banyak si Gotoh Maka banyak juga reksadana atau manajer investasi Yang memasukkan Gotoh sebagai top holdingsnya Dari 38 reksadana saham yang ada di bibit Seenggaknya ada 11 reksadana saham Dimana Gotoh ada top holdingsnya Nah jadi apa saja ya jangan Kalau misalnya udah ada yang namanya IDX30 Seperti BNIAM IDX30 Average IDX30 Itu ada saham Gotoh di top holdingsnya Hampir semua reksadana saham BNP Paribas Juga ada Gotoh di dalamnya Kecuali BNP Paribas Sri Kehati yang sempat saya review Di PGO-PGO sebelumnya Kemudian ada apa lagi ya Hmm kayak reksadana majori saham Alokasi dinamik dan masih banyak lagi Coba man temen sebutin deh Ada nggak reksadana saham yang man temen Sekarang lagi hold Lagi beli Dan terdapat Gotoh sebagai top holdingsnya Ini juga merupakan salah satu pengaruh Turunnya Gotoh ya Nggak hanya sebagai investor langsung Nggak hanya berdampak pada IHSG Juga berdampak pada investor secara nggak langsung Seperti kami-kami ini Investor reksadana Nah kemudian apakah cukup sampai disitu saja Nggak Rupanya penurunan saham Gotoh juga Punya dampak tidak langsung lagi Seperti contoh pada saham Telkom Lah apa hubungannya Kan pasti pada nanya seperti itu Rupanya saham Telkom ini aja Per 30 September 2022 Itu rugi 3,06 triliun Dari mana? Dari investasinya di saham Gotoh Ya man temen ya Dari tanggal 30 September 2022 itu Gue coba narik itu saham Gotoh ya Sampai penutupan 2 Desember itu masih turun 38% lagi Bayangin Telkom ini ngerugi dari investasi Gotohnya udah berapa Bahkan katanya Sampai disorot KPK Ini juga merupakan salah satu perusahaan yang investasi di saham Gotoh Kira-kira ada lagi Ada lagi nggak ya Perusahaan yang investasi di saham Gotoh Coba tulis juga di kolom komentar Kita sama-sama penasaran kan? Kemudian dampak yang menurut saya pribadi merupakan dampak yang paling krusial Wah keren saham keren banget ya bahasa saya Maksudnya dampak yang paling kena gitu adalah kekecewaan investor terhadap saham Ya temen temen seperti apa yang lagi saya sampaikan di awal video Fansnya Gotoh ini banyak banget Ibarat kata tuh ya Kalau BTS atau kipop-kipop band yang lainnya datang itu kan banyak yang ramai yang datang nonton Ya begitu pula dengan Gotoh ketika melantai di bursa saham Bahkan Bahkan saya takutnya nih Yang nggak pernah investasi saham pun Ngikut beli saham Gotoh melalui IPO tadi Ya kan? Lah apa yang terjadi? Kalau kita-kita yang udah biasa di dunia kejamnya dunia saham ini Itu udah nggak terlalu gimana ya Tapi bagaimana para investor-investor yang mungkin baru terjun ke dunia saham Yang baru mendapatkan praktikum kuliah untuk belajar investasi saham Yang ingin mencoba investasi saham Dan yang lain sebagainya Dan bayangin ketika saham Gotoh dijadikan pilihan untuk investasi Nggak kah dia teriak? Mendingan saya all in pilih Jepang Kok saya jadi salah ngomongnya? Mohon maaf ya Mendingan saya nggak investasi saham Ya bisa kepikiran kan sampai seperti itu kan Karena ini sahamnya fansnya banyak Yang rekomenin mungkin karena fansnya banyak juga banyak Tapi hasilnya nggak sesuai ekspektasi Ya iya perusahaan juga masih ngerugi banyak Jadi apa yang harus kita harapkan kan seperti itu dan turun Nah inilah menurut saya dampak yang paling berbahaya Kekecewaan para investor Jadi nanti ada bilang Wah investasi saham itu judi dan sebagainya kan Muncul stigma negatif Karena balik lagi fans dan pepinatnya banyak Yang ngikut yang beli di saham itu banyak Nah man teman jadi saya rasa itu aja beberapa Dampak penurunan saham goto bagi kita semua Dan saya yakin masih ada dampak-dampak lainnya Coba man teman tulis di kolom komentar Kita sharing bersama saya penasaran Dan bagi man teman yang ingin tahu Sebenarnya kemarin-kemarin juga sudah sempat bahas Rupanya juga masih ada loh reksadana Yang masih bisa memberikan performa yang baik Di tahun 2022 ini Seperti yang telah saya sampaikan di PGO yang ini Ya dan apabila man teman sudah nonton di PGO ini Sampai di detik ini man teman pasti seneng dengan Apa yang saya sampaikan dan penasaran Dan apa yang akan saya sampaikan ke depannya Man teman boleh subscribe saya Di sini Sampai jumpa